Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Toyota C-HR Hybrid yang baru aja diluncurin ya. Harganya terata beda tipis loh sama yang varian non-hybrid, ini harganya Rp 523 juta. Tapi headlamp-nya beda nih sama yang standar. Dia udah LED proyektor, sudah sequential turning signal juga ya. Di bawahnya untuk fog lamp tapi masih crystal multi reflektor halogen. Ada corner sensor yang rata bodi di bumper. Untuk mesin, ini mesinnya sebenernya sama-sama 1800 cc. Cuma disini outputnya disetting lebih rendah ya, dia cuma 100 PS untuk ngejar efisiensi tentunya ya. Tapi dibantu lagi sama motor listrik yang 36 PS. Tapi tetap aja totalnya lebih kecil dibanding yang standar, yang standar tuh 141 PS. Untuk torsi dia 14,5 kgm, disini ruang mesin sudah dicat ya. Begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam. Bahkan sampai emblem Toyota di mesin juga warna biru. Ciri khas mobil hybrid Toyota. Selain yang di luar tentunya. Untuk pelak, udah 2-tone police nih sekarang. Dan yang varian standar juga dapet improvement 2-tone police ini. Dia profil bannya pakenya 215-60 R17. Ini ciri khas crossover ya, ada tone over fender. Sekeliling bodi warna hitam doff. Disini ada emblem hybrid dan konsep warnanya dia 2-tone. Beberapa warna 2-tone. Yang atasnya warna hitam. Termasuk spionnya dia hitam glossy. Disini stand LED di spion. Handle model tarik dengan akses marki model sentuh. Warna bodi ya, kita lihat ke interior. Untuk interior, disini bahannya soft touch. Door handle disini silver. Nah ini teksturnya. Yang unik ini tetap dipertahankan nih. Untuk armrest juga disini dia soft touch. Power window dia all auto. Lengkap ya, window lock. Power door lock. Electric mirror yang sudah auto folding. Sampai kesini nih, aksen diamond ya bilangnya. Sampai speaker juga ada. Di bawah ada cup holder dan ada door pocket. Ini teksturnya yang warna. Agak marun. Transmisi matic aja ya. Satu varian. Selain hybrid dan standar. Ada footrest. Disini ada tuas untuk pembuka cup mesin. Tanki bensin. 3 buah dummy tombol ya. Disini ada 2 lagi. Nah karena hybrid dia tombol startupnya power. Kisi AC dengan Lee Silver. Disininya yang black glossy. Untuk bahan dashboard ini soft touch. Bener-bener empuk nih yang warna coklatnya. Yang hard plastic nih yang di belakangnya. Ada tweeter juga ya. Coba kita ke dalam kita startup. Karena hybrid tentunya ini bakal. Gak ada suaranya juga sih. Nah ini. Sudah di contact on ya. Nyala ya. CHR. Ini AC nya nyala. Tapi mesinnya belum hidup. Nah ini baru hidup mesinnya. MID disini sudah full color. Circus Toyota ya. Dari tombol MID di kanan. Ini ada energy monitor. Di bawahnya ada kecepatan format digital. Ada sisa bensin. G monitor. Ini ada real time dan rata-rata konsumsi BBM. Ini sisa bensin dan rata-rata kecepatan. Ini ya tampilan MID. Ini ada warning tapi gak ada warning. Ini sensor parkir. Drive mode bisa diatur ya. Dan juga ada pengaturan kendaraan. Drive mode tuh bisa support. Normal atau eco. Pengaturan kendaraan disini. Ada TPMS ya. Disini ada TPMS. Ada pengaturan MID juga. Dan di kanannya lagi. Udah ya balik lagi ke energy monitor. Semua tadi dari sini. Dia ada cruise control. Airbag juga lengkap 7. Termasuk yang di lutut pengemudi. Setir sudah dilapis kulit. Tapi belum ada pedal shift ya. Di belakang pengaturan headlamp dia auto. Lengkap ya. Foclamp depan. Foclamp belakang. Yang di kiri ini audio steering switch. Untuk pengaturan wiper. Tapi belum auto nih. Tapi bisa diatur intermittent. Interval waktunya. Untuk pengaturan setir dia tilt. Teleskopik. Ini head unit modelnya floating ya. Semi-floating. Karena ini sebenarnya tetap double-in. Standar. Yang banyak digunakan di banyak Toyota. Jadi disini top screen. Masih ada input slot CD-nya ya di atas. Dia ada bluetooth. Bisa mere case juga. Wireless mirroring. Ada radio. Ada USB. Dan ada aux. Ini untuk ini ada jam digital juga ya. Finishing-nya black glossy. AC-nya auto climate. Dual zone juga. Jadi antara driver dan penumpang depan. Bisa set suhu udara masing-masing. Sporty ya model penop gini. Pengatur arah semburan juga lengkap ya. Sampai kaca depan untuk front divogger. Dan ada rear divogger. Di bawahnya nih ada laci penyimpanan. Yang agak dalam nih posisinya. Disini ada cup holder ya. Finishing disini juga sama. Black glossy. Transmisinya dia CVT. Virtual 7-speed. Sudah electric park brake. Dengan brake hold. Ada stability control. Ada mode full EV. Jadi dia beberapa pakai baterai aja ya. Mode full EV. Cuma terbatas jarak tempuhnya. Ada cup holder lagi. Kuncinya kayak gini. Armrest disini dia soft touch. Di bawahnya ada laci penyimpanan. Di dalamnya ada power outlet ya. 12V. Yang model bulat standar. Joknya kulit. Sama nih motif diamondnya juga ada di jok. Joknya sporty ya. Generasi baru Toyota nih. Kayak Camry juga kayak gini. Seat belt dengan register. Plafon juga mewah. Warna hitam. Sama motif diamondnya juga ada di plafon. Hand grip model retract. Sun visor sisi penumpang depan. Dia lengkap dengan vanity mirror. Untuk lampu baca tapi disini masih bohlam. Nih ya lampu baca kiri kanan. Sepion tengah day night view. Sun visor sisi driver. Dia juga lengkap dengan vanity mirror. Ini airbag untuk sisi penumpang depan. Yang ini airbag pilar. Ini yang tadi yang coklat ini soft touch dan berberempuk. Disini black glossingnya nyambung. Di bawah laci. Ngumpet ya posisinya. Ini pencet. Soft opening juga dia. Ini layout dari door trimnya. Untuk pengaturan kursi driver. Dia manual. Lengkap dengan head register. Cuma disini ada lumbar supportnya yang elektrik. Kita lihat ke belakang. Yang di belakang yang unik handlenya ya. Disini. Sama kayak HR-V juga ngumpet handlenya. Kaca belakang juga dia agak mengecil ya. Sama corak diamondnya sampai ke belakang. Yang warna marun. Door handle silver. Ada cup holder yang sejajar armrest. Dengan por window all auto. Di bawah ada speaker yang motif diamond juga. Ini ternyata dipakai desain rest juga ya. Yang cup holder sejajar dengan por window. Duduk di belakang. Ada seat back pocket. Ini juga warnanya. Agak marun ya kelihatan ya. Di belakang kursi driver. Maupun di belakang kursi penumpang depan. Ada seat back pocket. Ini. Masih ada tunnelingnya ya. Gak flat floor. Dan ini layout dari dashboardnya. Modern sih nih ya. Walaupun head unitnya tuh gak beberapa floating. Tetep head unit biasa. Ini desain setirnya. Plafon juga mewah ya. Warna hitam. Tapi emang belum ada yang ada panoramik. Di belakang ada lampu baca. Masih belum LED. Gak ada hand grip ya. Di baris kedua. Tapi di baris kedua ini. Headrest tiga-tiganya aja stable. Cuma di tengah sini belum ada armrest. Tapi jok sudah ISO fix. Dan pelipatan dia 60-40. Yang ini porsi 60-nya. Ini ada top tether dari ISO fix-nya. Frame belakang cakram. Nah ini desain stop lampnya yang baru ya. Kita coba nyalain lagi lampunya. Sama hazardnya juga kita nyalain lagi. Nah ini. Untuk yang tipe hybrid dia udah pake LED bar. Cuma untuk sand. Disini bukan sequential kayak di depan ya. Tapi udah LED juga. Ada emblem hybrid. Di atas ada rear wiper. Rear defogger. Antena model sharp fit. Ini juga ada diamond stop lamp. Untuk di bawah sini dia ada reflektor. Dan juga ada rear fog lampnya di tengah sini nih. Sporty banget desainnya. Sensor parkir juga 4 titik yang rata bodi nih ya. Hampir gak kelihatan. Sama emblem hybrid di belakang warna biru. Untuk buka bagasi tombol elektris. Nah di bagasi sini tapi sama kayak di depan ya. Lampunya belum LED. Masih halogen. Di bawah sini dia ada band serep. Band serepnya ini dia temporary ya. Space saver. Lengkap dengan penyimpanan toolkit juga. Ini ada separator di atasnya. Dan ini ngingetin. Onde ya. Toyota sekarang selain logo triple F lips. Dia juga nempelin tulisan Toyota di sini. Ini desain dari belakangnya. Dari Toyota CHR Hybrid. Nah ini ya 2 tonenya kelihatan banget ya kalau dari sini. Dari sisi penumpang depan. Dia juga ada akses smart team. Ada sentuh. Jok penumpang depan. Belum ada register ya. Ini layout supportnya dari sisi penumpang depan. Ini ya. Bener-bener masih manual. Nggak ada lumbar support juga. Oke. Kiat. Video saya mengenai. Toyota CHR Hybrid. Jadi kalau mau ambil CHR mending ini sekalian ya. Harganya BT sama yang varian standar. Itu di bawah juga ada. Di RL-nya. Oke. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. getting 20 jam. Terima kasih.